Ustadz bagaimana hukumnya bila kita berbelanja di sebuah warung dimana kita sudah mengetahuinya pemiliknya itu adalah orang syiah Abu Bakar belanja sama orang Yahudi Abu Bakar belanjanya sama orang Yahudi Abdul Rahman bin Auf belanjanya ke orang Majusi Anda lebih warok dari Abu Bakar Ya akhir transaksi dunia adalah dunia Anda mau belanja mau beli dari manapun asal yang Anda beli benda halal yang dihalalkan Allah untuk dibeli maka gak ada masalah dari siapapun termasuk orang kafir karena transaksi-transaksi dunia itu tidak dilihat muslim atau kafir transaksi dunia berlaku asal yang dibeli halal caranya halal bendanya halal cara mendapatkan nyabah halal udah siapapun orang itu kalau kita tak boleh membeli dari orang kafir benda-benda dari orang kafir dilarang dalam syariat kita berat hidup itu coba lihat beli barang made in mana itu hampir gak ada made in Bogor gitu gak ada gak ada hampir gak ada Allah subhanahu wa ta'ala mahatau segala-galanya sampai Rasul pun minjam dari orang Yahudi transaksi dunia gak ada masalah bukankah orang Yahudi hasil dari perniagaannya dia jadikan untuk mengibadati selain Allah bukankah orang Nasrani orang Majusi hasil daripada perniagaan mereka mereka akan jadikan untuk menyembah selain Allah tapi tetap Nabi dan para sahabat dan para transaksi gak menghalangi itu oleh karena itu sering ada di Indonesia ini seruan apa namanya boycott produk ini karena berasal dari sini karena mereka subhanallah itu adalah duniawi gak ada hubungannya sama agama Allah Allah no'ala